Halo, Assalamualaikum. Kali ini Begitwa Family, jalan-jalan di Masjid Muhammad Cenghu, Pandangan Gawad dan Pasurwa. Oke teman-teman, ayo kita lihat apa aja yang ada di dalam masjid ini. Nah, ini masjid yang dibangun oleh Laksamana Cenghu. Ya, tepatnya di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasurwaan, Jawa Timur. Nah, ini memang situs bersejarah ya di sini. Masjidnya lumayan besar, ada dua lantai di masjid ini. Karena ini juga termasuk bagian dari wisata religi. Jadi, masjid ini masih terjaga, terawat, jadi kita nyaman kalau di sini. Kita bisa lihat, memang ini dibangun sama keturunan Tionghoa ya. Laksamana Cenghu ini Tionghoa, tapi beragama Islam. Nah, bagaimana ceritanya? Ini ada di sini, ada sebuah prasasti nih. Nah, ini di sini dituliskan kayak prasasti gitu kan. Jadi, ada tiga bahasa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia-nya, dan ada asli bahasa Tionghoa ya. Nah, ini. Jadi, nama aslinya Tionghoa itu Zheng He. Dilahirkan tahun 1371, meninggalnya tahun 1435. Mempunyai marga asli Ma atau Muhammad dan bernama He, berarti damai. Nah, kita masuk ya, ke dalam ya. Kita masuk ke dalam. Ke Masjid Muhammad Cenghu. Nah, jadi ini di bilik utamanya. Tempatnya bagus sekali. Banyak ornamen, ornamen yang, ornamennya masih bergaya Tionghoa ya. Bergaya Tionghoa. Nah, ini ditandai. Seperti ini. Jadi, ornamennya ber... Tionghoa. Nah, ini penampakan masjidnya. Kakak, yang sana, perempuan sana. Pembangun sebelah sana. Ya, lihat itu, lihat itu perempuan. Ini mimbarnya. Terbuat dari marmer ya. Jadi, bagus sekali di sini. Oke. Nah, ini parkirannya luar sekali. Jadi, teman-teman, ini sangat lega ya. Ini juga ada meyantur ka'bah. Biasanya dibuat untuk teman-teman, apa? Bapak atau ibu-ibu atau adik-adik yang ingin pelabian tawaf ya. Nah, di sebelah bagian belakang, sebelah kanan, ini ada pasar oleh-oleh kas pandan. Di pasar wisata Cenghou. Nah, kita mau beli buah ya, teman-teman. Kita beli buah dulu. Beli oleh-oleh. Ada alpukat. Kita beli alpukat dulu. Beli jajan dulu. Terima kasih telah menonton.